Jadi PPATK itu menerima laporan transaksi keuang mencerigakan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi. Selain itu juga PPATK menerima laporan transaksi tunai di atas 500 juta per hari. Nah dari laporan itu kita analisis, lalu kalau ada indikasi pindah-pindah pencucian uang maka hasil analisis yang kita lakukan disampaikan kepada penyidik. Nah terkait dengan hal yang Mas Indah tanyakan, dari beberapa ataupun pihak pengurus itu terdapat aliran dana yang dikirimkan ke luar negeri. Jadi pihak yayasan menerima aliran dana dari luar negeri maupun disalukan juga ke luar negeri. Jadi yang kita lihat transaksi yang ada itu, ada beberapa golongan ya, ada yang transaksi untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Lalu kemudian ada aliran dana-dana itu ke perusahaan, hubungan yayasan terhadap usaha. Juga ada aliran dana antara pribadi kepada pihak lain dan aliran dana yang luar negeri maupun yang dikirim dari luar negeri. Nah sampai sejauh ini memang sudah ada 300 rekening yang diblokir ya di tahan sementara. Karena itu memang punya PPATK memiliki kewenangan selama 20 hari. Dan para pihak yang keberatan terhadap blokir yang dilakukan oleh PPATK itu bisa meminta, apa namanya, berkirim surat ya, bertanya, meminta alasan kenapa diblokir dan lain-lain. Dan itu juga bisa kita buka sepanjang memang alasannya kuat seperti itu. Terima kasih telah menonton!